Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mama Rayan akan bikin menu yang super enak, yang juaranya bikin boros banget nasi Wajib coba karena beneran ini enak banget, insya Allah teman-teman pasti suka Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya Pertama siapkan hati ambelah 12 pasang atau 600 gram Ini hati ambelahnya sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini Selanjutnya akan saya rebus hati ambelahnya dulu, rebus air secukupnya setelah mendidih, masukkan hati ambelahnya Tambahkan jahe secukupnya digeprek, serai 1 batang, daun jeruk 3 lembar, daun salam 2 lembar Garam 1 sendok teh penuh, ketumbar 1 sendok teh penuh, kunyit setengah sendok teh, kunyit bubuk Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian rebus sebentar kurang lebih 10 atau 15 menit Dihitung dari air mendidih lagi ya Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk ya, supaya hati ambelah matang merata Dan aroma rempahnya meresap rata ke hati ambelahnya Setelah direbus kurang lebih 10 atau 15 menit, batikan kompor, angkat hati ambelah dan tiriskan Kemudian lanjut untuk bumbunya 5 siung bawang putih 8 siung bawang merah Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan Haluskan jangan sampai terlalu halus banget Jadi seperti ini, masih bertekstur Kemudian tempatkan dulu di wadah atau mangkok Bumbu bawang putih, bawang merahnya kita sisikan dahulu lanjut Untuk cabainya kita chopper terpisah Cabai rawit merah 12 buah Cabai rawit hijau ini kurang lebih 25 buah Untuk teman-teman yang ingin tidak terlalu pedas, cabainya bisa dimix dengan cabai merah keriting atau cabai hijau keriting Tomat merah 1 buah, kemudian haluskan, nyalakan berhenti, nyalakan berhenti beberapa kali supaya hasilnya tidak terlalu halus Masih bertekstur seperti ini Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, taburi tepung terigu sedikit lebih banyak kalau untuk menggoreng hati ampela Karena hati ampela kalau digoreng dia akan heboh meledak-ledak Dengan menambahkan tepung terigu sedikit lebih banyak akan meredam ledakan dari hati ampela kalau digoreng Jadi tanpa ditutup, insya Allah aman Goreng sebentar kurang lebih 5 atau 7 menit, jangan lupa sesekali dibolak-balik ya Setelah digoreng 5 atau 7 menit, angkat hati ampela dan tiriskan Kemudian lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama tapi tidak semua ya, secukupnya aja Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu, lengkuas, salam, dan daun jeruk Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak Setelah matang dan tanak, masukkan bumbu selanjutnya, cabai dan tomat yang tadi kita chopper Aduk-aduk tumis kembali sebentar sampai sekiranya cabai matang atau cabai tidak bau langu lagi Setelah masukkan hati ampelanya Saya tambahkan petai 2 papan yang sudah dikupas dan dibelah Untuk teman-teman yang tidak suka petai bisa di skip ya Aduk-aduk, koseng-koseng dulu sebentar Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml, tambahkan juga garam penyedap rasa gula putih Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata Setelah kuah menyusut ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan Ini dia sambal hati ampelah petai, ini asli enak banget Rasanya gurih, pedes, wangi, pokoknya ini mantul banget teman-teman harus coba ya Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba Semoga bermanfaat, untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum